Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di rio rio haspot channel Oke ini mungkin banyak yang salah persepsi ataupun diperdaya ya oleh akun-akun gosip yang enggak bertanggung jawab yakni soal Miss Higgler dan Eliano Reznor kemarin tuh ada yang nanya Bang bener nggak sih Eliano Reznor dan Miss Higgler ini bisa main lawan Australia sebab kata akun Anu katanya bisa fix Eliano Reznor dan juga Max Higgler bisa main lawan Australia sekarang kita akan luruskan ya Miss Higgler dan Eliano Reznor emang udah datang ke Indonesia dan ikut latihan di timnas Indonesia tapi untuk bisa main di timnas saat lawan Australia itu nggak bisa sama sekali lu ya bahkan dua pemain ini udah pulang ke Belanda lagi nah menurut Cintayong dua pemain ini tuh paling cepat bisa bela timnas Indonesia itu saat lawan Bahrain nah sekarang kita lihat tanggal berapa sih Indonesia lawan Bahrain itu Indonesia jumpa Bahrain itu tanggal 10 bulan 10 yang artinya kurang lebih satu bulanan lagi itu paling cepat lu ya sebab tergantung dari DPRnya mensahkan berkas dari Higgler dan Eliano karena kan prosesnya gini loh kita urutkan nih proses dari perpindahan ke warga negara nih yang pertama berkasnya itu dikirim dulu nih ke presiden buat ditanda tangan yang kedua setelah ditanda tangan sama presiden baru dibawa ke DPR yang ketiga kalau DPR udah disetujui baru deh ambil sumpah WNI yang keempat usai ambil sumpah WNI itu baru membereskan administrasi terutama pencabutan berkas dari KNVB Belanda dan kelima baru deh tunggu surat keputusan dari FIFA abis itu kalau semuanya udah kelar baru bisa membela timnas Indonesia jadi dari lima tahap ini tuh paling cepat prosesnya itu satu sampai dua bulanan baru kelar lu ya jadi nanti kalau ada yang bikin video atau bilang Miss Higgler dan Eliano Redner bisa main lawan Australia atau mungkin bilangnya Indonesia dapat tambahan pemain ini Miss Higgler dan Eliano lawan Australia enggak usah dipercaya dulu anggap aja hiburan makanya kita disini belajar sama-sama soal proses naturalisasi ini si Eliano sama si Higgler ini sih masih dibilang ringan sih prosesnya sebab dua pemain ini tuh memiliki darah Indonesia dan belum pernah bermain buat timnas Belanda senior coba kalau dua pemain ini enggak punya syarat dua tadi bah itu bisa setahunan prosesnya yang pasti gini deh bulan Oktober nanti tuh kemungkinan ada tiga tambahan pemain diaspora ya ini Miss Higgler Eliano Redner dan juga Mauro Zylstra jadi udah paham ya jangan terkecew dengan mudah terkecoh dengan berita-berita yang belum pasti ya oke lanjut ya sebelum kita ke Liga 1 kita ke Liga 2 kita akan recap dulu beberapa pertandingan Liga 2 yang udah digelar pada hari Sabtu kemarin ya yang pertama ada Persibu Bojonegoro yang menang 2-1 atas Gresik United dua gol Persibu ini dicetak oleh Osasaha di menit ketujuh dan dicetak oleh Jabini Tahir ya di menit ke-24 sementara satu gol balasan dari Gresik United ini dicetak oleh Azamat Abdul Laib di menit ke-27 lalu ada Nusantara United yang berbagi angka 0-0 nih dengan Persiku Kudus kemudian ada Dejan FC yang menang tipis 1-0 atas Sriwijaya FC gol tunggal Dejan FC ini dicetak oleh Wawan Sumadi di menit ke-11 kemudian ada Parmel FC yang pesta gol ke Gawang Persika Subang dengan skor 5-0 gol-gol Farmel ini dicetak oleh Deddy Hartono Alexa Alessandro dan juga Heri Susanto lalu juga ada PSPS Rio yang menang 3-1 atas Persikabo tiga gol PSPS ini dicetak oleh Ilham Patoni Fitra Ridwan dan John Mena sementara satu gol balasan dari Persikabo dicetak oleh Angga Wahid Sekarang kita beralih ke Liga 1 kita mulai dari Persib Bandung ini kami baru tahu loh kalau ternyata di situs PT LIB itu nama Myleson 5 ini nggak ada sama sekali loh ya dalam susunan pemain Persib silahkan cek aja sendiri kalau memang nggak percaya yang pasti ketika kami menceknya di tanggal 8 September ini nama Myleson 5 ini nggak ada loh dalam daftar susuran para pemain Persib kami pun agak bingung ya ini server kami yang error atau emang PT LIB nya yang belum update nah Myleson 5 sendiri sebenarnya cuma dikontrak tuh satu tahun sama Persib dengan dua opsi sih yang pertama opsi perpanjangan dan kedua opsi pelepasan jadi Persib ini bisa memperpanjang Myleson 5 di akhir kompetisi nanti atau Persib bisa mencopot Myleson 5 di pertengahan kompetisi nah kira-kira menurut kalian ada yang tahu nggak nih kenapa nih Myleson 5 ini nggak terdaftar di PT LIB apakah PT LIB nya terlalu sibuk atau apakah ada yang hal lain nih Persib sendiri akan segera melakoni pertandingan di ACL 2 salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah Persib itu kudu boga yang namanya Direktur Teknik nah ini ada satu berita di artikel di internet yang bilang Persib ini udah resmi menunjuk Robert Rene Albert sebagai Direktur Teknik kami pribadi nggak bisa jawab kalau soal ini sebab ya Aditya Putra Herawan aja sebagai Direktur Interimnya Persib Bandung ini nggak bisa nyebutin siapa Direktur Teknik Persib tapi menurut Aditya sih memang kalau kandidat udah ada tapi belum ditentuin sekarang dengar sendiri ya ucapan dari Aditya Putra Herawan sebenarnya Direktur Teknik itu udah jadi long termnya Persib ya kalau kalian temen kalau temen-temen kita lagi kita punya akademi kita punya tim satu tim jadi kita butuh Direktur Teknik itu untuk tidak hanya mendampingi tim senior tapi juga bikin kurikulum untuk semua timnya di Persib gitu ya ya kepatangan kita butuh Direktur sangat butuh apakah hanya akan dipakai untuk komotisi tentu tidak kita akan pakai maksimal Jotek untuk semua akademinya kita tim satunya kita dan selamat belum lah ya sudah dapat kandidat ya sudah di sisi lain pelatih Boyan Hodak malah memuji keeper timnas saat ini Martin Pas nah penyebutannya sekarang bukan Martin Paes ya tapi orang Indonesia saksa aja lah tapi kalau yang benar itu namanya Martin pas ya menurut Boyan Hodak di timnas saat ini memang banyak keeper bagus tapi memang levelnya Martin pas ini beda diantara tiga keeper lain di timnas Hai Maiden merilih watch padusi the difference goalkeeper I saw the highlights this is different when you have top top European goalkeeper yes Boy from Borneo is good is quite good but this more difference is difference now the new goalkeeper in Indonesia ha ha gimana coach berminat enggak tuh lumayan lo nggak ngurangin slot asing loh kalau versip ambil Martin pas tapi yaitu harus berhadapan dengan Sintayong dan netizen Indonesia kalau versi perekrut yang namanya Martin pas yakin sih pasti versi ini banyak akan mendapat hujatan nih kalau misalnya mengambil atau merekrut Martin pas karena dianggapnya akan mengganggu ya dari skill atau mungkin kemampuan para pemain timnas itu sendiri lah lagian juga Martin pasnya juga belum tentu mau main di Liga Wakanda untuk saat ini nanti kalau berumurnya udah tua mungkin ya baru mau deh mau main di main di Liga Wakanda dari persija pun sama nih usai wa haji Ragnar memuji pemain persija yang diwitan dan Ridho ini banyak banget nih fansnya persija ini mengharapkan Ragnar ini gabung persija sebelumnya Ragnar ini memang memuji nih penampilan apik Rizky Rido dan Witan Sulaiman di laga lawan Arab Saudi menurut Ragnar Witan dan Ridho ini sudah naik level nggak gugup lagi kayak dulu lantas aja nih para Jack Mania ini mikirnya Ragnar ini tertarik main di persija ya emang sih nggak ada yang mustahil nggak mustahil juga Ragnar main di persija dan bisa aja sih tapi ya balik lagi lah harus berhadapan dengan yang namanya Sintayong dan belum tentu juga Ragnar nya mau kalau sekarang lo ya main di Liga 1 intinya gini deh mungkin ya suatu saat para pemain diaspora Indonesia ini mau bermain di Liga Indonesia tapi tentunya bukan sekarang kalau sekarang kami pribadi ya tetap menginginkan para pemain diaspora kita ini bermain di luar negeri agar kemampuan mereka tetap terasa dan terjaga nanti kalau Liga Indonesia ini udah ada di ranking 2 ASEAN atau 6 Asia dan bisa bersaing lah dan menjanjikan dengan kualitas Liga kita baru kita boleh mengharapkan pemain diaspora kita ini bermain di Liga Indonesia untuk saat ini janganlah jangan terlalu mengambil resiko nantinya malah berbahaya buat timnas juga dari Persebaya dua pemain dipastikan kembali dari cedera ya nih Arief catur dan Malik Rizaldi ini tentunya jadi angin segar nih buat Paul Munster dalam lanjutan Liga 1 sebab dua pemain ini memang dibutuhkan terbukti saat uji coba lawan Maestro FC meskipun menang 82 tapi Maul Munster mengatakan masih banyak kekurangan di tim ini di sisi lain ada isu yang berkembang jika Persebaya kabarnya akan memulangkan Alwi selamat Alwi saat ini memang agak sedikit tersisihkan sih di Malut United Persebaya memang butuh sosok general di lapangan tengah yang sejauh ini enggak bisa diperankan oleh Basim Rashid karena Rashid ini terlalu sibuk mengatur serangan cuman yang jadi pertanyaan apakah bisa Alwi ini ditalik lagi ke Persebaya sebabkan selain masih terikat kontrak dengan maulut United Alwi pun terikat surat tugas di Maluku Andai Alwi bisa kembali ke Persebaya kami yakin sih lini tengah Persebaya akan kembali solid Inilah sanksi Komdis di pekan ketiga Liga 1 2004-2002 lalu ya meskipun ini udah agak sedikit lebih baik sih karena udah mulai sedikit duit atau denda yang dikeluarkan tapi masih ada aja Sekarang kita cek aja ya yang pertama Iran Junior dari Madura United didenda 10 juta dan larangan tiga kali tampil pelanggarannya ya karena plak kelakuan yang buruk dan dapatkan kartu merah langsung di laga lawan Persita Tanggerang Hai yang kedua Jesus Meneses dari Bertuk Putra pun sama didenda 10 juta cuma larangan tampilnya cuma satu kali ya pelanggarannya kartu merah lawan Persebaya yang ketiga Joel Corneli pelatih Arema Boyan Hodak dan Igor Tolik dari Persib ini sama-sama dapat teguran keras dari PSSI lantaran protes pada wasit ya yang keempat ini yang paling aneh buat kami Arema cuma didenda 10 juta lantaran dapat lima kartu kuning ini kan aneh bukannya denda lima kartu kuning itu 50 juta lo ya ini kenapa Arema doang yang dobat dapat denda 10 juta Kenapa tim lain 50 juta kalau enggak percaya silahkan buka situs PT LIB dan cari komdisk PSSI nah disitu terlihat jelas ya tulisannya itu dendanya cuma 10 juta bukan 50 juta udah paham sekarang kalian hai 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 Terima kasih telah menonton